Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini Semoga tetap semangat menjalankan aktivitas ya Dan sudah gak terasa ini ya Mendekati penghujung di bulan puasa ini ya Semoga Semoga Diterima ya Nah kemarin ceritanya Main ke lapak rongsokan Pengepul barang-barang bekas Nah jadi sini Aku dapatkan sebuah pisau Pisau seperti ini nih Mungkin bisa dibetulkan nanti ya Misalnya rusak bagian sebelah silingnya saja Nih Ini kemarin belinya Tiga ribu rupiah Tiga ribu Katanya sih tiga ribu aja Jadi karena kan Tidak ada satu kilo Jadi suruh bayar tiga ribu yang ini Mungkin bisa dibetulkan nanti Kemudian aku beli lagi bekas-bekas ini Ini cari sendiri sih ya di rongsoknya Aku pilih-pilih-pilih Aku kumpulin Nah beli lagi yang ini Ini gak sampai sekilo juga Pokoknya Total-total kemarin Semuanya ini Cuma 15 ribu Ternyata bayar-bayar Di rongsokan itu Ya lumayan bagus sih Kalau kita pilih-pilih Gak semuanya Rusak Masih bisa digunakan kembali Contohnya aja Seperti ini nih Ini Kalau beli di Yang baru-baru Lumayan mahal juga nih Kayak ini nih Pernah aku beli yang baru ini Pernah beli yang baru Di toko elektronik Transistor seperti ini Harganya 15 ribu rupiah Satu ini Transistor 15 ribu rupiah Jadi kalau 2 Ini kan 30 ribu Nah ini 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Kalikan 15 ribu Kan lumayan 10 lah Anggap lah Jadi 150 ribu Beli Nah ini kemarin itu Cuma 15 ribu Totalnya Kemudian Nah disini ada Trapu Nih Trapu 3 ampere Nah kalau beli yang baru Trapu 3 Ataupun sampai dengan 5 ampere itu Kalau yang beli yang baru itu Sekitar 80 ribu Ini hanya 15 ribu Keseluruhan ini Nanti bisa dibuat Ya Banyak kegunaannya sih Kemudian Misalnya ada headsink Nih Nah ini yang Headsink yang paling gede Semuanya 15 ribu Bisa digunakan kembali Nah jadi Kalau teman-teman Ingin mencari-cari Membahan-bahan Ataupun sulit dicari Di toko Mungkin Dirongsokan ini Menjadi solusinya Ya yang pastinya Dipilih-pilih dulu ya Ini rongsokannya nih Dipilih-pilih dulu Mana yang bagus Mana yang bisa digunakan kembali Oke semuanya Terima kasih Sudah menonton video ini ya Ini hanya Video Apa ya Ya video Sebacam Info saja ya Jadi bukan tutorial Ini info Mencari Berburu barang rongsokan Yang bisa digunakan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh